Kepulau Dinas Perhubungan Kabupaten Serang, Hedi Tahap, mengatakan petunjuk teknis terkait larangan mudik sampai saat ini masih menunggu instruksi Kementerian Perhubungan. Meski begitu, masyarakat dapat memahami dengan kondisi saat ini dan bisa mematuhinya. Meski Kabupaten Serang tidak menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Kita akan mengacu kepada kebosat-bosat ya, dimana Bapak Presiden sudah menyatakan bahwa mudik itu dilarang. Kita pun sudah pernah mengonsolosiasi pada saat penipuan itu Kepulau Dinas Perhubungan Kabupaten Serang untuk bisa mematuhkan mudik. Itu sudah kali terhubungi. Pada intinya kita menunggu bagaimana kita melarangnya, yaitu dengan surat dari Kementerian. Yang jelas kita mendukung upaya pemerintah untuk melarang mudik. Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkan larangan mudik tahun ini, bahkan Kemenhub sudah menghentikan layanan angkutan umum, baik angkutan darat, laut, dan udara. Larangan mudik diberlakukan 24 April hingga 1 Juni 2020. Mak Firo, Kabupaten Serang melaporkan untuk CTV Network.